1, 2, 1, 2, 3, sudah Oke Sampai jumpa Halo selamat pagi assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bunda Mayang disini Dengan suasana yang baru pastinya Suasana yang beda dari video-video Bunda sebelumnya Jadi kakak Geya hari ini itu lagi renang di belakang Bunda nih Ceritanya Bunda Mayang ini lagi liburan yang dekat-dekat dari rumah deh Jadi sekitar 1,5 jam perjalanan ke kota Malang Bunda hari ini semalam menginap di hotel Ubud Malang Jadi hotel tuh nuansanya tuh nuansa Bali Bali banget Pemandangannya tuh bagus-bagus banget Apa aja sih Fasilitas yang ada disini Jadi disini itu Kamarnya besar Dengan harga 600 ribuan udah dapet bathtub Nanti di awal dan akhir video Bunda akan berikan sekilas tentang Suasana disini nih Suasana di hotel Ubud Malang ini Jadi stay tune terus ya Ikutin keseruan kita Berlibur di kota Malang Jadi Bunda kemarin milik kamar dengan kapasitas 4 orang Karena Bunda bareng-bareng nih sama temen-temen Bunda Semua dapet 4 Dari handuk, air mineral, sendal dan 4 juga loh sarapannya Di dalam kamar mandi juga sudah tersedia backup Malam harinya Bunda nyempetin mampir nih Untuk menikmati suasana malam di kota Batu Udaranya disini dingin dan sejuk Tapi jangan kelupaan pakai jaket ya sahabat keha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Suasananya adem dan asri kan sahabat keha Serasa seperti di pedesaan pulau Bali gitu Jadi bikin betakan sahabat keha Sekejap menenangkan diri dari hiruk pikuknya kota Terima kasih telah menonton! Kolam renangnya pun juga lengkat loh Dari kolam renang dewasa dengan kedalaman 1,6 meter Sampai kolam renang anak yang kedalamannya hanya 0,6 meter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini juga menjadi tempat yang asik untuk berfoto Di sini juga menjadi tempat yang asik untuk berfoto Oh iya, walaupun satu lokasi tapi tempat hotel Ubud dan cottage nya berbeda loh Kalau dari hotel Ubud kita harus berjalan sekitar 50 meteran menuju cottage nya Hari ini kita liburan di Bali Kita liburan di Malang Malang rasa Bali Tadi bunda ambil video itu di hotel Ubud nya Nah sekarang kita ada di cottage Ubud nya Airnya dingin banget guys, enak banget, seger banget Nuansanya hotel ini tuh menyejukkan mata banget guys Pokoknya bagus banget lah Untuk liburan sekedar liburan kalau ke Bali kan kejauhan Kita hanya ke Malang dari Surabaya ke sini itu cuma 1,5 jam aja Hari ini rencananya kita nanti akan ke Kota Batu Gimana kita? Penasaran, penasaran, penasaran? Ikuti terus vlog kita hari ini Tadinya kita mau mampir ke flora wisata nih Tapi karena ini hari minggu Jadi udah pasti dong rame banget Akhirnya kita gak jadi masuk deh Flora wisata ini terletak di Pujon Kabupaten Malang Di sini tiket masuknya diharuskan membeli tanaman yang udah disediakan di depan Tinggal milih nih dari harga Rp30.000 sampai ada yang lebih dari Rp60.000 Jadi beli satu macam tanaman untuk tiket masuk satu orang ke flora wisata ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekitar 30 sampai 40 menit dari Kota Malang Kita akhirnya sampai di wisata Paralayang Lumayan rame juga ya suasana di sini Wisata Paralayang ini terletak di puncak gunung banyak Kabupaten Malang Wisata Paralayang ini termasuk wisata paling favorit di Malang loh sahabat kaya Ada beberapa wisata yang masih satu lokasi dengan wisata Paralayang ini Misalnya seperti Omak Kayu dan Taman Langit Pemandangannya dan indah ya sahabat kaya Seluruh kota batu sepertinya bisa terlihat dari atas sini loh Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Wah ada yang siap-siap mau terbang nih sahabat kaya Selamat menikmati! 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 Kita lagi ada di warung Bambu nih Lokasinya di jalan raya Punten, Kota Batu Di sini kita bisa melihat peluang ikan koi berenang Di sini tersedia juga pakan ikan koi Apabila kita ingin memberi ikan koi makan Cukup dengan 5.000 rupiah sudah dapat 3 kantong kecil pakan ikan koi nih Oke sampai disini dulu video kita kali ini Jangan lupa di like kalau kalian suka video kita Dan jangan lupa untuk di share ke semua sosial media yang kalian punya Dan yang pasti jangan lupa untuk di subscribe Oke sampai jumpa di video kita selanjutnya Bye bye